Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo happy people, welcome back to me, Julia Happy banget bisa ketemu lagi sama teman-teman semuanya Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya Amin Oke teman-teman, di video kali ini Aku bakal ngebuka sebuah rahasia Tentang diriku Ya, rahasia tentang aku Kalau teman-teman penasaran Tonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa klik tombol like-nya Oh ya, aku juga mau ucapin thank you banget Buat teman-teman yang selama ini udah support aku Dan aku juga mau ucapin selamat datang Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel youtube aku Minta bantuannya juga untuk klik tombol subscribe-nya ya Terima kasih Oke teman-teman, sekarang ini aku mau langsung aja ngebuka rahasia Yang selama ini aku pendam gitu ya Jadi ada pertanyaan What in my pooch? Dan sekarang ini teman-teman gak perlu lagi khawatir Karena ini bukan lagi rahasia Karena sebentar lagi aku bakalan sharing Isi dalam pooch aku tuh apa aja gitu ya Aku mau ambil dulu poochnya Nah, ini dia pooch aku Poochnya gak terlalu besar, gak terlalu kecil Ini travel friendly banget Karena ringan juga Isinya gak terlalu banyak Beneran Jadi ini adalah pooch yang selalu aku bawa kemana-mana Dan isi dalam pooch ini Itu adalah produk-produk yang bisa aku andalkan gitu Jadi produk-produk yang ada dalam pooch ini Itu fungsinya adalah untuk aku bisa re-touch up Supaya penampilan aku tuh tetep press sepanjang hati Ini tuh teman-teman Nah, langsung aja kita buka isi dalam pooch ini ya Isinya apa sih? Nah, isinya adalah Tarot! Ini hanya ada beberapa skincare dan juga beberapa makeup aja Aku mau keluarin satu-satu Biar teman-teman bisa tau isinya tuh apa aja Sambil aku bahas Kenapa aku selalu bawa ini kemanapun aku pergi Gitu ya Dan untuk produk yang pertama adalah Tarot! Nah, ini adalah Purpite Bright Tune Up Micellar Water Jadi disini ada tulisan 3 kali lebih bersih, cerah seketika Kenapa? Kenapa bisa begitu gitu ya? Ya, karena di dalam micellar water ini Itu sudah ada micelles pencerah Dan juga cucumber ekstraknya teman-teman Jadi dia itu bisa membersihkan depu Kemudian sisa makeup dalam satu kali usap Tanpa membuat kulit jadi kering gitu Selain itu dia juga bisa mencerahkan Nah, ini Purpite Bright Micellar Water ini Itu tuh bisa digunakan juga di bagian-bagian tertentu Seperti bagian mata dan juga bibir Jadi dia bisa menghapus lipstick dan juga eyeliner mascara itu bisa Jadi ini praktis banget Ketika teman-teman gak pengen repot Mau dibawa kemana-mana Ini bisa jadi salah satu solusi pembersih yang bisa diandalkan Gitu teman-teman Oke ya Terus produk yang berikutnya yang mau aku bahas adalah Hmm, oh ini ya Taraaa! Nah, ini kecil banget ya teman-teman ya Ini memang packaging baru Dari Wet Secret Pure Treatment Essence Ini wajib juga aku bawa kemana-mana Kenapa? Karena ini adalah boosting Kunci supaya makeup aku nempel itu adalah disini Jadi, Wet Secret Pure Treatment Essence ini Dia itu bisa membantu kinerja dari krim dan juga serum Yang dipakai setelah ini Selain itu kan kalau misalnya kinerja krim sama serumnya bagus Otomatis hasil makeup yang dipakai itu juga akan bagus gitu Jadi, ini wajib banget ada di dalam poch aku Selain itu produk ini tuh sudah mengandung vitamin B3 Silver Vine Extract dan juga namanya itu Extract Edelweiss Jadi, ini tuh terbukti bisa mencerahkan wajah sebening kristal Tuh, keren banget Terus kita lanjut ke produk yang ketiga yang ada dalam poch aku Oke, ini dia Taraaa! Nah, ini masih dari seri Wet Secret Kalau yang ini adalah Intense Brightening Essence Atau biasa disebut serum Jadi, ini tuh serum yang fungsinya untuk membantu kulit supaya lebih lembab Jadi, ini tuh di dalamnya sudah ada Silver Vine Extract dan juga kristal light aktif Yang sebenarnya juga dia itu membantu proses pencerahan kulit gitu Jadi, ini bentuknya nanti konsentrat Dia nggak cair banget gitu Beda sama tekstur yang tadi, Pure Treatment Essence Jadi, cukup pakai sedikit aja Dia udah bisa langsung diaplikasikan di seluruh wajah Gitu, teman-teman Ini wajib ada dalam poch aku Produk yang keempat Hmm, bintang Taraaa! Nah, ini beda ya Agak sedikit berbeda Ini bukan dari seri Wet Secret Tapi, ini dari Renewoo Jadi, aku pakai yang day cream dari Renewoo ini Kenapa? Karena menurut aku, ini day creamnya tuh ringan banget Selain itu, udah ada STF 30 PA++-nya Yang berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari Jadi, ketika teman-teman aktivitasnya banyak di luar ruangan Wajib pilih lembab yang sudah mengandung STF 30 PA++-nya Ya, itu wajib banget hukumnya Gitu Selain itu, kalau dari Renewoo ini Aku suka juga karena teksturnya dia ringan Melembabkan Selain itu, dia juga sudah ada Advanced Recovery System-nya Yang berfungsi untuk mengurangi tampilan garis halus dan juga perutan di wajah Gitu Tapi, tetap harus diimbangi pakai cream malamnya juga ya Untuk produk yang berikutnya yang wajib ada dalam poch aku adalah Tadet! Nah, ini adalah Lightening Loose Powder Jadi, kalau aku biasanya pakai nomor 2 Tapi, sebenarnya ada 4 varian warna Ada Light Beak, Beak, Ivory, dan juga Natural Jadi, nanti bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan kulitnya teman-teman Kalau aku suka banget pakai bedak ini Dan wajib ada dalam poch Kenapa? Karena dia sudah mengandung oil control, teman-teman Jadi, kalau aktivitas banyak di luar ruangan tuh Biasanya kan sering berbinyak kulitnya Jadi, pakai bedak tabur ini tuh nanti bisa membantu mengontrol minyaknya Selain itu juga sudah ada SPF 15-nya Dan dia juga sudah ada Micro Bright Formula-nya Nah, jadi dia bisa mencerahkan kulit juga, teman-teman Gitu Lanjut ya Oke, kita lanjut ke produk yang berikutnya Apa? Oke Ini dia Tadet! Nah, pastinya teman-teman juga banyak yang suka sama produk ini Ini adalah Exclusive Eyeshadow Palette Nah, bentuknya boleh dibuka ya Kalau aku disini pakainya yang Cross Glow Yang seperti ini, teman-teman Teret! Nah, ini tuh banyak-banyak warna pilihannya Jadi, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan acaranya, teman-teman Kalau aku memang lebih suka ke warna-warna yang pink Kemudian ada coklatnya juga, ada hitamnya juga Jadi, nanti bisa dipakai untuk berbagai look makeup gitu Terus, kalau teman-teman pengen berhemat gitu ya Sebenarnya, dari seri Exclusive ini tuh juga multifungsi nanti, teman-teman Bagian coklat ini, nanti teman-teman tuh bisa pakai untuk bikin alis gitu Nanti aku bakal contohin gimana cara pakenya ya Jadi, tetap tonton terus videonya sampai selesai gitu Oke, next ya teman-teman ya Kalau aku kenapa suka Daryl Exclusive ini? Karena dia warnanya pigmented banget Begitu dipakai, langsung keluar warnanya Mudah di-blend, sampai dia tahan lama juga Jadi, ini wajib ada dalam pooch aku Terus, warna-warna tertentu juga nanti dia bisa juga dipakai untuk shimmer gitu Jadi, look makeup-nya jadi makin fresh Kita pakein shimmer gitu Oke, kita lanjut ke produk yang berikutnya Dan ini tuh sangat-sangat penting, jangan sampai ketinggalan Apa itu? Taraaa, ini dia Exclusive Matte Lip Cream Menurut aku, lipstick ini tuh magic banget Kenapa? Because this can be applied for several parts For example, blush on, eyeshadow and lipstick Jadi, ini tuh bener-bener praktis banget Kalau kepepetnya memang gak bawa apapun gitu ya Ini tuh bisa jadi andalan gitu Nanti aku bakal kasih beauty hacks-nya ke teman-teman Jadi, tetap tonton Tapi, kenapa sih aku juga suka banget sama produk ini Selain dia bisa dipakai di berbagai tempat gitu ya Ini itu long lasting teman-teman Jadi, dia bisa tahan lama Terus, di dalamnya juga sudah ada vitamin E-nya Jadi, teman-teman gak perlu khawatir bibirnya bakal pecah-pecah Kalau pakai lipstick ini Dan, lipstick ini tuh bener-bener no heavy and thick No heavy and no thick Jadi, gak berat dan gak tebal sama sekali Jadi, bibir tuh gak mungkin kaku kalau pakai lipstick ini gitu ya Bibir tetap bisa bebas bergerak gitu Jadi, gak yang apa ya Susah digerakin gitu, enggak Ini bener-bener ringan Hasilnya matte tahan lama Ini bagus banget Dan harganya affordable banget teman-teman Jadi, harus wajib putih juga teman-teman Karena ini, lip cream ini Itu punya 18 varian warna yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhannya teman-teman Jadi, jangan khawatir Gak cuma warna nude aja Ada juga warna merah, warna pink Jadi, bisa dipilih sesuai dengan kesukaan teman-teman Gitu Oke, dan untuk produk yang terakhir Yang wajib ada dalam pucu aku adalah Tadadadad Ini dia Nah, teman-teman pastinya juga udah tau kan Ini apa Yes, betul banget Ini adalah Insta Perfect Matte Fit Powder Foundation Jadi, ini wajib ada dalam pucu aku Karena aku suka sebenernya sama packagingnya yang warna pink gitu Sama kayak baju aku gitu ya Warna pink Dan aku pilih yang nomor 12 Selain itu, menurut aku Bedak ini tuh teknologinya smart banget teman-teman Kenapa? Karena dia sudah ada super paint mineralnya Dan juga natural breathable coverage Jadi, ini tuh bedaknya mudah dibaur Terus, dia juga bisa untuk menyamarkan garis halus dan pori-pori pada wajah Tanpa membuat kulit jadi komedoan Kan keren banget tuh, ya gak? Terus, disini sebenernya kalau untuk bedaknya sendiri Hah, ini udah mau habis teman-teman Karena memang aku pakai setiap hari Itu nanti puffnya ada dua sisi teman-teman Nah, ini sisi yang padat dan ini sisi yang agak halus Ketauan ya, aku sering pakai yang sisi agak halus Yang pertama itu adalah Jelas Dari seri pembersihannya Aku pakai profile bright Ini di-shake dulu ya Terus, kita aplikasiin ambil dikit aja Apalagi kalau teman-teman aktivitasnya banyak banget di luar ruangan Sering kena debu, polusi kotoran Itu wajib banget re-touch up teman-teman Apalagi kalau misalnya teman-teman habis butuh gitu ya Itu tuh SPF udah hilang ke bawah air Jadi wajib untuk re-touch up pakai sunscreen lagi Atau pakai moisturizer yang udah ada SPF-nya lagi Lihat ya teman-teman, kotor banget Nah, kalau misalnya memang sekiranya masih kotor banget Itu nanti bisa ditambah lagi ya Pembersihannya Jadi pastiin bener-bener bersih Pastiin bener-bener bersih Coba aku mau ngilangin lipstick ini Itu kan langsung ilang Nah, jadi teman-teman juga ini ya Sharing aja buat teman-teman semuanya Sebenernya kalau untuk lip cream yang aku pakai ini Itu kan memang tahan lama Cuman aku selalu membiasakan ngebersihin lipstick setelah makan Jadi aku ganti olesannya baru Ganti lagi olesan dengan olesan yang baru Dengan cara ngebersihin dulu Jadi nggak ditumpuk gitu Karena apa sih harus dibersihin dulu ya Biar lebih apa ya Biar itu juga untuk perawatan bibir gitu Dan jadi kebiasaan baik juga buat kita gitu Kalau memang hal baik Kenapa sih nggak dilakuin gitu kan Oke, setelah pembersihan Dan memastikan wajah kita bersih Langkah selanjutnya adalah menggunakan Ini dia Pure Treatment Essence Jadi ini bisa dipakai dua kali layer Kalau kulitnya teman-teman tuh memang kering Nah, aku biasanya tuangkan di telapak tangan Gitu Terus ditepuk-tepuk aja di bagian wajah Kalau satu layer aja udah ngerasa lembab Berarti bisa langsung ke tahap selanjutnya teman-teman Pakai serumnya Oke, untuk serumnya yang ini ya teman-teman ya Biasanya aku pakai cukup satu tetes aja Segini aja Itu aku aplikasikan di seluruh wajah Nah, kalau udah ngeresap Aku lanjut pakai day creamnya Dari Rino You tadi Ini aku juga cuma pakai sedikit aja Satu biji jagung Segini doang Aku aplikasikan di 5 titik kecantikan Oke, nah setelah aku pakai day creamnya Biasanya aku tunggu sebentar Supaya creamnya itu bisa meresap ke dalam kulit secara sempurna Nih, bisa dilihat ya Di situ tuh kayak glowing banget wajahnya Ini tuh bener-bener lembab banget Nah, sambil nungguin Biasanya aku pakai eye shadow Tadi aku udah janji Tadi aku udah janji untuk ngeliatin gimana caranya pakai lip cream di bagian eye shadow Jadi aku mau pakai lip creamnya ini ke bagian mata Nah, hasilnya kayak gini Bagus kan? Oke, karena aku udah merasa ini cukup lembab Makanya sekarang aku udah bisa pakai bedak taburnya Nah, untuk bedak tabur Kalau pakai itu jangan ragu-ragu ya teman-teman ya Banyak aja gak apa-apa Langsung tempel di bagian kulitnya Nah, kayak gini katanya Nah, hasilnya kayak gini nih teman-teman Jadi matte di kulit Nah, terus aku pakai eye shadow ya Yang warna coklat ini Untuk bagian alis Jangan lupa pakai kuas sudutnya Terus biar matanya biar kelihatan lebih besar gitu ya Biasanya aku juga kasih di bagian bawah mata Terus biar pakai fresh lagi Biasanya aku bagian sudut mata bagian dalam Aku kasih juga shimmer yang ini Yang warna ini Nah, hasilnya kayak gini Untuk step yang berikutnya Aku pakai lipsticknya Nah, untuk ngeratain lipstick Daripada teman-teman katuk Mending diratain pakai jari teman-teman gitu Biar lipsticknya tuh gak pecah Nah, kayak gini Nah, untuk finishingnya Aku pakai yang instaperfek tadi Hanya di bagian tertentu aja Biasanya aku kasih di bagian bawah mata Kemudian di bagian dahi Taraaaat! Untuk hasil makeupnya kayak gini ya teman-teman ya Jadi, ini adalah makeup setelah aku retouch up Gitu Jadi, pooch aku tadi Yang isinya kosmetik dan juga skin care Hasilnya tuh kayak gini Kenapa sih aku suka? Ya, karena memang simpel banget Gak butuh waktu lama untuk retouch up Tapi, bisa dari mulai pembersihan Sampai dengan hasil yang seperti ini gitu Jadi, harapannya video ini tuh Bisa menginspirasi teman-teman juga Untuk membawa beberapa purnah yang tadi aku bawa Itu masuk ke dalam poochnya teman-teman juga ya Oke, sampai disini dulu untuk videonya Semoga videonya bermanfaat Dan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!